Halo, selamat datang di Kongko United TV. Di video ini, kali ini gue bakal ngomongin soal transfer dan transfer yang harus dilakukan oleh Manchester United ya. Kita bisa lihat dengan Maguire cedera kelihatan kualitas dari Lindelof, kelihatan kualitas dari Bailey dan Tuan Sibi. Mereka pemain bagus, mereka defender bagus, tapi bagus itu nggak cukup bagus untuk Manchester United. Kita perlu defender world class ya. Defender top, nggak cuma top, world class. Kita perlu defender world class, 100% perlu ya. Maguire world class, setengah-setengah. Gue bilang dia ada kelemahan atau nggak, tapi yang pasti di udara itu dia world class banget ya. Dia nggak banyak yang bisa ngalahin dia di udara. Gue cuma bisa ngomong begitu ya. Tapi jelas dia ada kelemahannya ya. Seperti apa, low cross, dia nggak gitu bisa handle. Tapi yang namanya Lindelof, Bailey, sama Tuan Sibi, mereka bukan defender jelek ya. Mereka defender bagus, tapi kita perlu yang class, top class ya. Bener-bener world class lah gitu. Jadi kita perlu banget beli center back ya. Terlepas dari itu, center back banyak banget di pasaran kali ini. Bener-bener banyak ya. Liverpool udah nyari, kayaknya Kabak bakal keluar ya. Kabak bakal dibalikin, tapi dia udah beli Konate. Bener nggak? Ya, itu bagus tuh. Itu defender bagus. Defender world class gitu. Jelas Real Madrid juga nyari, tapi Alaba udah pindah ke sana. Dan Real Madrid ini yang sangat menarik adalah Ferran masih nggak mau perpanjang kontrak. Dan kabarnya Ramos pun sampai sekarang masih mandek ya. Tapi dengan Ancelotti masuk ke Real Madrid, jujur kondisi Ferran sama Ramos masih nggak jelas juga sampai sekarang. Tapi ada kemungkinan Ancelotti mau Ramos stay. Jadi nggak tau nih, makanya Ferran atau Ramos gue nggak tau. Tapi Ferran seandainya nggak perpanjang kontrak. Menurut gue sih ini saat yang tempat untuk dijual ya oleh Real Madrid ya. Ferran. Tau dia udah ada si Alaba, bener nggak? Jadi Ferran untuk dijual sih menurut gue masuk akal. Dan menurut gue Ferran, opsi yang cukup bagus ya. Terlepas ke alian banyak bilang, oh Ferran banyak blunder segala macem. Tapi Ferran ya salah satu top defender sekarang ini ya. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya top, salah satu top center defender seluruh dunia. Dan dengan pengalaman dia, dengan mentalnya dia, menurut gue sih sama Maguire itu bener-bener cocok lah. Bisa lah gitu mereka berdua barengan gitu ya. Cuma masalahnya adalah mau nggak Maguire respect Ferran gitu loh bener nggak? Karena Ferran sendiri ya jelas. Kalau bisa dibang, ya sedikit di atas si Maguire lah kastanya bener nggak? Dia mau nggak dengerin Ferran ya? Kalau menurut gue sih harusnya mau-mau aja bener nggak? Tuh kayaknya Maguire itu Mr. Good Guy bener nggak? Tapi anyway Ferran menurut gue sih opsi yang cukup bagus. Opsi kedua untuk center defender yang boleh dibeli oleh Manchester United adalah jelas Jules Konde ya. Dan menurut gue sih ini opsi yang lebih menarik dari Ferran ya. Oh ya, soal harga Jules Konde udah... Sevilla ya. Sevilla udah menyebutkan harga Jules Konde yaitu Sekitar 55 ya. 55 juta ya. 55 juta untuk Konde menurut gue sedikit kemahalan ya. Menurut gue sih dia... Karena dia masih muda juga dia harusnya sekitar 40 ya. Sekitar 40 tapi 55 lo bayar sedikit premium dan kemungkinan besar dia bisa jadi world class. Sekarang ini sih gue belah sih dia top. Defender top. Tapi untuk world class menurut gue sih masih belum. Perjalanannya masih ada lah untuk menjadi world class. Dan menurut gue sih dia bisa banget jadi world class. Dan dia sangat menarik. Cuman harganya 55. Kalau Ferran bisa dapet di harga 45-50. Menurut gue sih mungkin Ferran opsi yang lebih baik dari Jules Konde. Cuman kalau dari segi umur, dari segi fisik. Dia nggak terlalu tinggi sih. Tapi gue nggak tahu dia bola udara bagus atau nggak. Cuman ya kita ada Maguire gitu untuk bola udara. Tapi dia opsinya sangat bagus. Karena dia orang yang agresif. Dia juga cepat. Cukup gesit ya orangnya. Ya kalau mau diinin doang ya cuman itu. Harganya doang dia yang cukup mahal. Sama ya tinggi badannya itu. Cuman kalau tinggi badannya segitu. Kalau dia loncatnya 1 meter, 2 meter. Mereka nggak apa-apa. Kayak pemain basket ya misalnya. Cuman ya menurut gue sih Konde termasuk opsi yang bagus ya. Nah ini selesai. Kalau disana-sana ini Pau Torres. Ini menurut gue ini opsi favorit gue. Yujur aja setelah melihat dia main di Villarreal. Oke jelas di Villarreal ada Albiol juga. Dan menurut gue itu mengaruh banget dengan permainan Pau Torres ya. Dalam arti mungkin Albiol sedikit lebih dominan ya. Di belakang untuk ngatur-ngatur. Tapi kita udah ada Maguire untuk melakukan itu. Dan Pau Torres. Karena dia juga masih muda. Upcoming. Udah top lagi bener-bener. Bisa banget world class. Menurut gue sih dia lebih cocok. Timang Konde untuk Manchester United ya. Ini pendapat pribadi ya. Mungkin kalian nggak setuju. Boleh komen aja ya siapa yang menurut kalian lebih bagus ya. Tapi menurut gue Pau Torres. Gue ngeliat dia main di final kemarin. Gue mau dia gitu. Gue mau dia. Bener-bener gue mau dia ya. Yus Konde gue udah pernah lihat ya. Pas kita ngasih Vila. Ya oke lah lumayan bagus. Segala macem tapi. Gue merasa Pau Torres ini lebih cocok profilnya di kita gitu loh. Terutama dia juga nggak terlalu pendek. Bener nggak. Dia bola atas kuat loh. Sorry. Bola atas kuat dan dia cukup gesit. Nggak. Dia cukup gesit. Dan menurut gue sih Pau Torres. Opsi yang sangat bagus sekali. Dan hampir perfect lah untuk kita. Kecuali kalau misalnya dia. Udah punya pengalaman ya gitu. Tapi ya gimana-manya dia masih muda. Jadi menurut gue sih oke lah. Harganya kalau di jual 40-an juga. Menurut gue Pau Torres lebih menarik dari Konde ya. Dengan harga 55 ya. Kecuali emang kita bisa deal di harga 40-an. Nah itu mungkin Konde lebih bagus daripada Pau. Jadi tergantung. Kalau dari segi harga. Semua menurut gue Pau Torres. Opsi yang sangat baik untuk Manchester United. Selanjutnya. Nah ini. Ini juga. Mungkin orang kurang setuju dengan ini orang ya. Koli do Koli Bali. Menurut gue dari semua yang gue ngomongin tadi. Defender. Dia ini yang paling kuat. Dia ini yang the best. Kalau menurut gue. Ya oke dia mulai tua 29. Dan ya musim kemarin dia lumayan banyak cidera. Ya tapi. Ya kalau seandainya dia fisik. Dia masih oke. Bener gak. Dan dia gak bisa dijaga lah gitu ya. Dia punya fitness. Dia sih yang paling kuat. Ya bener-bener opsi terkuat dari yang semuanya. Cuma sayang aja emang umurnya 29. Tapi kalau dibarengin sama Maguire ya. Dia kan sangat agresif. Teknik-tekniknya ada. Speednya juga bagus. Gue belah sih cocok sekali gitu. Dan gue kita arguably punya center back terkuat gitu loh. Di Liga Inggris. Kalau gue bilang ya. Ya namanya si Johnstone sama siapa namanya. Atau lagi tuh. Ruben Dias lewat lah. Bener-bener Ruben Dias kan juga ya. Ya lewat lah sama Koli Bali lah kalau gue bilang. Jadi kalau dia juga harganya sekarang udah diturunin ya. Sama Napoli. Ya tadi dia mau jual mahal 80 ke Manchester City. Eh Manchester City beli Ruben Dias 40-an. Kalau gue bilang sih kalau dia dijual harga 50. Boleh banget ambil loh ya. Jadi kalau antara semua itu nih. Ya menurut gue sih. Kalau yang muda. Ya kalau yang muda. Jelas gue beli Pau Torres di Bangkonde. Ya itu kayak gue bilang tadi. Gue ngeliat dia main kemarin di Sevilla. Menurut gue sih. Ini bener-bener bisa jadi world class defender. Ya sangat bisa jadi world class defender. Ya dia bola atas kuat. Marking cukup. Marking bagus loh. Marking cukup bagus. Marking bagus. Speednya juga ada gitu loh ya. Jules Conde gue masih ragu bola atas. Dan juga harganya jauh lebih mahal dengan Pau Torres. Jadi kalau disini pilih gue pilih Pau Torres. Kalau untuk yang bangkotan ya. Untuk yang bangkotan. Kalau di Bali atau Ferran. Jelas gue pilih kalau di Bali. Menurut gue dia yang paling kuat diantara semua. Defender. Si defender ini ya. Cuman problemnya dia adalah dia mungkin-mungkin gampang cedera. Semoga aja itu enggak ya. Semoga aja enggak. Semoga mungkin musim doang-musim malu doang. Eh sorry musim ini doang. Tapi terlepas dari itu dia yang terkuat dari semua ini. Kalau gue bilang ya. Paling kuat. Jadi kalau dia antara Ferran sama dia. Gue lebih milih Kuali Bali. Apalagi kalau misalnya harganya sama. Sekitar 50 juta. Gue lebih milih Kuali Bali. Jauh. Ini memang Ferran ya. Terlepas sekali lagi rentan cedera ya. Itu bisa manis lah. Selama dia enggak kayak Bailey ya. Benar enggak. Main 2-3 kali cedera. Main 2-3 kali cedera. Menurut gue sih dia harusnya. Dia opsi yang sangat menarik sih. Untuk kita beli lah. Jadi kalau gue bisa bilang. Kuali Bali 1. Pau Torres 2. Ferran sama Konde. Di nomor 3 nih. Karena Konde mahalnya. Kalau Konde harganya 40-an sih. Konde langsung gue. Wah. Konde sama Pau boleh. Di nomor 2 gitu. Tapi. Kalau dari segi opsi. Menurut gue sih gitu. Kuali Bali boleh. Pau Torres sangat boleh banget gitu. Dua orang ini. Tapi. Di luar dari itu. Konde sama Furran pun. Tidak opsi yang bagus. Cuman gitu. Dari segi kalau gue bilang. Kalau gue ranking. Seperti itulah. Jelas. Bukan Manchester United. Kalau enggak ada last minute buying. Panic buying ya. Kayak musim lalu. Eh musim ini. Ya udah musim lalu lah ya. Benar enggak. Udah musim lalu. Kita panic buying. Cavani. Menurut gue. Sergio Ramos. Ini bisa jadi panic buying kita. Di musim ini lah. Musim depan lah. Musim ini ya. Kenapa? Karena sampai sekarang pun. Dia belum sign kontrak. Ya. Belum sign kontrak. Sebentar lagi. Dia bakal euro. Ya. Kalau sampai euro. Sebelum euro. Dia belum sign kontrak. Menurut gue sih. Dia bakal free agent. Bakal free agent. Ya. Cuma. Kalau menurut rumornya. Emang. Ya. Si Ancelotti bakal ngomong sama Ramos. Ya. Bakal ngomong Ramos. Gue rasa mereka pengen Ramos stay. Tapi. Masalah gaji doang. Ya enggak. Enggak kena gitu loh ya. Mungkin Ramos maunya tinggi. Atau apa. Gue enggak tahu. Ya pasti maunya tinggi lah. Kan Sergio Ramos anyway. Jadi. Enggak kena di situ. Ya. Enggak kena di situ. Gue enggak tahu apakah Ramos bakal menghormati Ancelotti atau enggak. Cuma. Menurut gue sih ini. Bisa jadi kejutan panic buying kita nih. Ini orang nih. Dari segi defender ya. Dari segi defender. Ya. Kita lihat aja nih. Ya. Jadi feeling gue. Ramos. Kalau enggak perpanjang kontrak sebelum euro. Ya. Kalau euro udah mulai. Dia enggak mungkin mikirin kontrak lagi. Dia udah pasti mikirin euro. Artinya dia bakal free transfer ya. Bakal free agent. Free agent dia kalau enggak salah di tanggal. Akhir Juni. Akhir Juni. Kontrak abis. Jadi dia free agent. Dia bisa jadi panic buying kita. Bisa jadi. Kejutan kita lah ya. Mungkin kita beli yang lain juga. Sama plus Ramos. Mungkin aja. Mungkin enggak ya. Kita lihat lah. Glaser ini seberapa. Desperatenya ya. Untuk menangin kembali fansnya Manchester United. Cuma jelas. Musim ini. Musim transferan kali ini. Kita udah pasti harus beli center defender. Karena banyak banget yang available. Yang berkualitas. Yang top semua. Dan bahkan. Menuju world class itu. Menurut gue sih banyak banget. Dan kita harus beli. Kita harus beli. Ya udah kelihatan banget ya. Defender terbaik kita adalah Maguire. Dan Maguire sendiri bukan defender yang perfect gitu loh. Bener enggak. Bola atas sangat kuat. Tapi dia emang lambat gitu. Problem dia cuma lambat ya. Kalau dia lebih cepat dikit aja. Menurut gue sih. Langsung dia itu world class gitu loh. Dia sama Vandek. Misalnya lewat lah Vandek. Bener enggak. Tidak. Cuma ya begitu. Anyway. Sekali lagi. MU. Target pembelian pertama. Harus. Harus. Harus defender. Harus. Karena banyak banget available. Ya oke. Terlepas kita perlu jadun Sancho. Kita perlu defensive midfield ya. Buat gantiin McFrett. Terlepas itu semua. Ini semua di depan mata gitu. Defender sangat available di depan mata sekarang ini. Dan ini harus kita beli. Ya. Harus kita beli. Harus banget. Nah kita habisin sekitar 40-50 untuk defender. Bener enggak sisanya. Ya kalau dapat 80 untuk Sancho. Atau Decan Rice. Atau siapa ya. Untuk defensive midfield boleh. Jadi kita beli dua pemainannya udah oke gitu. Enggak perlu beli banyak-banyak. Enggak perlu pemain empat. Enggak perlu. Enggak perlu beli youngster kali ini. Please. Enggak perlu beli youngster. Yang enggak ada bukti ya. Dengan harga mahal lagi. Bener enggak perlu. Ya kita perlu. Untuk memperkuat tim utama kita. Biar kita bisa jadi juara. Premier League musim depan. Ataupun Champions League musim depan. Musim ini lah ya. Atau gue jadi bingung nih ngomongin musim depan. Tapi anyway. Kalian tahu yang gue maksud ya. Sekian ya. Gue enggak bangun ngomongin posisi lain. Karena posisi lain itu masih sama aja. Ya rumor transfernya yaitu. Holding midfield. Declan Rice. Sama Sancho. Ya. Rumor hurricane. Seperti yang gue prediksikan. Udah hilang. Ya. Dia mau pindah. Tapi siapa yang mau bayar 150 juta. Enggak ada yang mau bayar untuk 150 juta. Untuk satu pemain. Ya. Bahkan. Barcelona pun udah banyak beli pemain. Walaupun gratis. Bener enggak. Aguero gratis. Eric Gracia. Gartis. Siapa lagi? Udah satu lagi gue lupa. Depay mau gratis. Gila. Barcelona. Empat pemain dibeli gratis. Dan itu berkualitas sih. Bukannya enggak ya. Jadi. Ya. Barcelona kayaknya enggak. Enggak. Mau beli siapa lagi gitu. Udah masuk empat. Bener enggak. Jadi enggak ada yang bisa bayar 150 juta. Itu enggak ada ya. Apa namanya. Real Madrid. Ancelotti. Gue enggak yakin dia bakal menguangkan 150 juta. Untuk hurricane. Ya. Untuk Bape mungkin mereka masih mau beli. Karena Bape masih muda dan. Dan itu start signing. Bener-bener statement signing. Ya. Ini masa depan. Bape itu masa depannya Real Madrid. Misalnya begitu. Nah. Ini mukanya Real Madrid gitu loh. Untuk ke depan. Itu masih masuk akal. Gitu loh. Kalau hurricane. Ya udah mulai tua juga ya. Udah mulai 27 atau 28. Gue lupa ya. Ya. Mendingan beli Bape lah. Kalau emang 150 juta gitu. Harganya bener enggak. Jadi. Enggak ada yang lain sih. Yang bisa bayar hurricane ya. Jadi sorry aja. Hurricane gue sih. Enggak melihat dia kemana-mana. Manchester City masih paling deket. Yang paling mungkin. Ya. Apalagi udah kilang. Aguero. Gapsus. Enggak ada. Jadi Manchester City sih paling deket. Untuk hurricane. Kalau gue bilang. Untuk kita. Striker. Jujur saat ini enggak. Enggak penting. Kecuali. Ronaldo mau balik. Itu aja deh. Tapi Ronaldo balik pun. Sekali lagi. Ya. Itu Juventus lagi ada kemelut ya. Tapi. Semua pelatih pasti mau Ronaldo. Bener enggak. Cuman Ronaldonya sendiri. Mau enggak tetap di Juventus. Apalagi masih ada. Apa. Problem dengan UEFA ya. Dimana ya Juventus masih mau di Super League. Bener enggak. Jadi itu mungkin. Ya kita enggak tau lah hasilnya gimana ya. Anyway. Tetap gue pada pendirian gue. Defender harus beli. 100% harus beli. Ya. Kita perlu enggak perlu. Pokoknya harus beli. Ya. Karena itu udah. Banyak banget opsi yang tersedia. Yang kita bisa beli gitu. Dan semua klub pengen jual gitu. Bener enggak ya. Napoli pengen jual. Ya kan. Sevilla pengen jual. Mungkin Sevilla enggak terlalu mau jual kali ya. Cuman. Mungkin emang si kontennya mau keluar kali ya. Terus. Potores. Bener enggak. Banyak banget yang available yang kita bisa beli. Kita harus beli. Oke. Gimana setuju enggak. Atau ada list lain. Defender yang bagus kita mau beli. Jangan ngomong Ben White. Yang ngomong Ben White. Gue Ben. Pasti langsung dari channel gue. Yang gue enggak mau lihat kita beli Ben White ya. Enggak mau Ben White. Oke. Kalau suka jangan lupa like. Subscribe. And thank you for watching.